Intro Halo semuanya Nah, kali ini saya mengajak untuk mempelajari metamorfosis hewan Nah, untuk bertamanya-tama Perkenalkan nama saya Tanya Elisabeth Nasarani Dari kelas 9G, nomor absen 35 Asal sekolah dari SMP Negeri 1 Tarik Nah, kalian tau gak sih apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh Yang terjadi pada makhluk hidup Selama tahap pertumbuhan dan perkembangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya Dan memiliki tahapan fase masing-masing Jadi, itu dia pengertian dari metamorfosis Nah, sekarang kalian tau gak hewan jenis apa saja yang mengalami metamorfosis Jadi, metamorfosis terjadi pada hewan dari beberapa jenis atau kelompok Yaitu satu, serangga atau insekta Seperti kupu-kupu Lalat Kumbang Dan lain-lainnya Nah, yang kedua yaitu amfibi Seperti kata Nah, yang ketiga Muluska Tertentu seperti siput Nah, untuk yang keempat Yaitu ikan tertentu Terutama pada ikan lamprey Nah, yang kelima Kelompok kustasea seperti lobster Dan udang Jadi, itu dia Kelompok hewan yang mengalami metamorfosis Nah, sekarang Emangnya metamorfosis itu dibagi menjadi berapa aja sih Jadi, metamorfosis dibagi menjadi dua Yaitu satu, metamorfosis sempurna Atau biasa disebut holometabolisme Yang terdapat empat tahap Yaitu telur, larva, pupa, dan imago Atau biasa disebut dewasa Nah, untuk yang kedua Yaitu metamorfosis tidak sempurna Atau biasa disebut hemimetabolisme Yang hanya ada tiga tahap Yaitu telur, nimfa, dan imago Atau biasa disebut dewasa Dimana nimfa adalah bentuk muda Yang menyerupai dewasa Tapi tanpa sayap Jadi, kalau metamorfosis sempurna itu Bentuk dewasa Atau dari kecil sampai dewasa Itu berbeda Tapi, kalau metamorfosis tidak sempurna Dari kecil sampai dengan dewasa Bentuknya menyerupai Nah, jadi sekarang ini dia Salah satu dari contoh metamorfosis sempurna Nah, bisa dilihat di gambar dia Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Adalah kupu-kupu Contoh pada kupu-kupu Yaitu berawal dari telur Lalu menjadi larva atau ulat Lalu menjadi pupa atau kepompong Nah, terus menjadi imago Yaitu kupu-kupu dewasa Nah, ini dia Contoh dari metamorfosis tidak sempurna Ini bisa dilihat di gambar ya Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Adalah belalang Contoh pada belalang Yaitu telur Yang menjadi nimfa Lalu langsung menjadi imago Atau belalang dewasa Nah, itu dia penjelasan dari metamorfosis hewan Di sini saya menemukan satu kutipan Yang menurut saya menarik Yaitu Setiap makhluk hidup adalah karya seni alam Dengan bentuk, warna, dan kehidupan Yang memancarkan keindahan tanpa batas Nah, sekian dan terima kasih Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!